Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk para peserta yang tidak bisa masuk dalam doangan ini, untuk bisa melihat langsung di Youtube. Di tayangan Youtube nanti akan bisa diberikan langsung. Dan kemudian untuk mempersekat waktu, pukul saat ini pukul 4 lebih 2. Jadi mudah-mudahan nanti kita akan selesai pukul 5 sore. Ya kalaupun nanti bergeser mungkin sekitar 15-20 menit. Baik, waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Pak Wajar Lubis untuk langsung membawakan kegiatan hari ini. Silahkan Pak Wajar. Baik, terima kasih pada ini. Jadi selamat sore Bapak-Ibu semua. Salam sehat. Kita ketemu lagi di sesi-sesi Mageti. Yagi dengan Mageti. Jadi ini adalah salah satu dari ini. Jadi kita akan mulai presentasi diskusi ini dengan dua pembicara. Jadi yang pertama ini adalah Dr. Andang Bahtiar. Saya bacakan CV-nya, bisa kelihatan di sana. Jadi ini sudah, nggak dirabukan lagi. Senior saya, guru saya. Pamilan kerennya sih Mas Yayang. Ini adalah bekas Ketua Yagi ya. Dua periode saya masih ingat betul. Saya banyak belajar dengan dia. Kemudian yang pembicara kedua ini adalah Pak Purnama. Purnama Rizwandi. Jadi ini dari milenialnya. Jadi ini kombinasi yang baik ya. Dari gen X dengan gen milenial. Kita coba-coba lihat bagaimana persepsinya hari ini. Jadi saya tidak akan terlalu perpanjang lebar menjelaskannya. Karena Bapak-Ibu semua sudah bisa membaca ya. Bagaimana CV dari masing-masing pembicara yang saya yakin memang kompeten sekali. Dan saya ingat betul bahwa daerah Ibu Kota Negara Baru ini adalah disertasinya Pandang ya. Jadi saya kira ini di sana, sudah hafal betul daerahnya. Kemudian juga Pak Purnama saya yakin juga info banyak di sini. Jadi mungkin waktu dan tempat tidak berpanjang lebar karena kita hanya punya waktu yang singkat. Saya persilahkan kepada Pandang untuk mulai mempresentasinya. Bisa Pak Purnama silahkan. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Slitnya bisa dibagi. Silahkan Pak Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Waalaikumsalam. Mungkin tadi perlu diberitakan kepada Pak Denny dan juga Pak Fajar supaya sementara di-mute dulu supaya kita jelas dan juga mungkin untuk melihat gambar-gambar yang ada di sini. Jadi terima kasih tadi sudah diberi pengantar. Ini adalah aspek geologi untuk pembangunan ibu kota negara. Tadi kalau Anda lihat background saya sama Purnama sebenarnya kita bukan ahli geologi teknik. Tetapi kalau saya mengatakan diri saya adalah geologis saja. Tapi kebetulan hampir sepanjang 35-36 tahun pengalaman kerja saya umumnya dimigas. Salah satu yang menarik adalah ketika pemerintah mulai bergeser setelah pemilu itu mengatakan bahwa daerah ibu kota negara yang tadinya dipilih antara Kalimantan tengah, Kalimantan selatan itu, terus akhirnya Kalimantan timur. Terus akhirnya bergeser tiba-tiba setelah pemilu menjadi daerah sepaku yang tadinya mungkin tidak kepikiran di situ. Saya jadi kaget gitu ya. Kemudian apalagi terus diumumkan pada waktu Desember itu ada suatu pengumuman desain yang sangat menarik dari daerah ibu kota negara. Dari situ saya terpancing untuk ini saya harus bicara sesuatu tentang daerah situ. Karena saya merasa punya moral obligation untuk bicara karena kemungkinan saya tahu sedikit lebih banyak daripada kebanyakan orang geologi, walaupun juga kawan-kawan dari badan geologi juga pernah memetakan itu sampai tahun 95 ada peta geologinya, skala 250. Tetapi saya sendiri melakukan pemetaan di sana dari tahun 192 sampai sepanjang akhirnya saya jadikan desertasi. Karena setelah saya keluar dari FICO beberapa hal yang tidak di-backup oleh company. Hasil analisis saya kemudian saya package menjadi satu bagian dari desertasi. Di mana saya mapping hampir saya jalani semua jalan-jalan di daerah terutama daerah sepaku. Dan sekitarnya muter dari kilo 38, belok ke arah jalan petung sampai tembus ke petung jalan kaki, kemudian ke arah gunung meratus, kemudian ke arah utara, ke arah jonggon, ke arah semoy. Itu hampir semuanya pernah saya jalani. Dan sampai terakhir saya ke sana kemarin tahun 2019 sempat membawa field trip juga dari kawan-kawan Pertamina ke arah situ. Dan bersama dengan saya adalah Purnama yang juga banyak riset di daerah situ bersama saya melakukan penelitian-penelitian detail tentang terutama stratigrafi, sedimentologi, tektonik, struktur, dan sekali lagi basisnya adalah petroleum geologi. Kira-kira itu dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pengekayaan siapapun yang ingin mengetahui, terutama dengan background geologi yang lumayan cukup gitu, terutama bagi kawan-kawan untuk di geologi teknik untuk bekerja dan terus mempersiapkan kalau memang benar ini akan jadi ibu kota negara, apa saja yang harus diperhatikan di situ. Nah, ini ada 14 item saya akan coba bahas. Tadi saya katakan ke Fajar karena ini 30 menit, ya mungkin ini setiap item itu sekitar 2-3 menit kayak gitu. Poin gitu. Itu tadi pengantar sudah cukup panjang, tapi pada umumnya isinya adalah berarti sekitar 14 kali 2 slides di situ. Nanti sebagian juga akan saya lemparkan ke Purnama untuk hal-hal yang sifatnya perlu backup dari dia. Ini adalah selain pandang lokasi daerah, daerah Ibu Kota Negara. Kalau kita lihat, saya ambil dari materi presentasi Pusat Air Tanah di Geologi Lingkungan, Badar Geologi, November 2019. Pada waktu itu kemudian di sini ada, kalau Anda lihat ini luas, ini daerah kota kecil ini, ini daerah intinya, daerah inti pusat pemerintahan yang luasnya 5.600 hektare. Kemudian ada kawasan Ibu Kota Negara yang ini, yang di luarnya itu sekitar 42.000 hektare. Kemudian kawasan perluasan Ibu Kota Negara, ini sampai ke arah pantai di sini, itu dianggap sebuah perluasan Ibu Kota Negara, ini daerah 180.000 hektare. Kira-kira seperti itu. Kemudian umumnya di Kalimantan Timur, umumnya ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, dan ada di Kabupaten Kutai Kota Negara. Kalau kita lihat perbandingan luas Jakarta, ini DKI Jaya itu 6.600. Di sini tadi kita bicara soal 42.000 hektare di daerah sini, kemudian di sini 5.600. Jadi Anda bisa bayangkan bahwa ya kurang lebih saja lah, sedikit lebih kecil daripada kawasan DKI di situ. Di sini saya tunjukkan desain Ibu Kota yang saya ambil dari detik kom saja, ada kawasan inti pusat, yang di daerah hitam ini, kemudian ada kawasan di Bogotan Gareng 40.000 hektare tadi, itu yang dikatakan sebagai biru ini. Kemudian juga kawasan perluasan 1, perluasan 2, dan sebagainya sampai 180.000 ini. Jadi saya nggak bahas terlalu detail di situ, artinya memang sudah ada keseriusan untuk bikin ini dijadikan bagian dari perencanaan ke depan. perkara bahwasannya itu dilakukan, tiba-tiba mendadak setelah pemilu, itu ada sesuatu di Bali, itu nanti kita lihat bagaimana intinya, tetapi saya akan lebih fokus ke geologinya. Dikaitkan dengan pemilihan faktor lokasi, ini saya dapatkan dari PUPR, di situ ada kenapa di situ lokasi strategis di wilayah tengah Indonesia, lokasi bebas gempa bumi dan tsunami, keterjaan lahan luas milik negara, ini juga dipertanyakan apakah benar banyak lahan luas milik negara di sana, kemiringan lahan dan daya dukung tanah, oke. Kalau menurut saya mulai nomor 4, ini yang bagian dari concern saya, kemiringan lahannya kelihatannya sih agak-agak tidak semuanya bagus. Ketersediaan sumber daya air, ini juga tanda tanya. Begitu ketika waktu dilihatkan video pemenang desain itu, saya sendiri kaget, kelihatannya kok banyak air di sana, air permukaan indah sekali, orang bisa pakai perahu ke sana kemari. Sementara di sana saya tahu persis, itu daerah pasang surut di situ dan airnya butep gitu ya, dan air tanahnya juga apalagi, nanti kita bahas di situ dan itu sudah jadi kemasalahan yang mungkin sudah diperkembangkan juga oleh kawan-kawan di PUPR, Bapenas maupun ATR, dan rupanya juga akan ada rencana untuk bikin bendung-bendung dan sebagainya. Tetapi kalau itu dikatakan sebagai ketersediaan sumber daya air sebagai faktor yang oke, menurut saya tidak. Lokasi bebas bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, itu oke gitu ya di sini, tetapi seharusnya dikasih kuning juga, sumber daya air ini. Karena banjir juga terjadi bahkan ketika setelah ditetapkan, bulan Februari kemarin juga ekspos di berita media bahwa itu banjir ada di daerah sepaku gitu. Kemudian kebakaran hutan sudah sering terjadi di sana, di sekitar daerah situ, walaupun bukan persis di daerah situ, tetapi itu juga bahkan asapnya juga kemana-mana. Dekat dengan kota yang sudah berkembang oke, daya dukung sosial dan lain saya tidak akan bahas, tetapi ada tiga hal di situ, kemiringan lahan, kekiraian sumber daya air, dan lokasi bebas bencana banjir, ini yang harusnya menjadi kuning. Tiga hal ini, dikaitkan dengan apa yang ada, yang data yang menurut saya kita punya di situ. Kemudian ini, nah ini adalah area konsesi-konsesi pertambangan dan perkembangan komersial. Kalau Anda lihat sebelah kanan ini, kalau di sini konsesi yang hijau ini persis dengan area apa namanya, ibu kota negara yang perluasan, di sini yang merah ini persis dengan area inti, itu semuanya adalah konsesi milik ICI ya. Jadi konsesinya milik ICI. Saya sendiri kurang paham tentang ATR sistem di sini, apakah itu milik ICI berarti tanahnya milik mereka atau tanah milik negara, saya kurang paham. Tapi yang saya tahu persis itu milik ICI dulu itu adalah perusahaan yang terkait dengan tentara di situ. Sejak saya kerja di Balikbapan sana atau di Kalimantan sejak tahun 83-84, itu ICI itu terkenal paling susah untuk dimasuki untuk survei geologi. Jelas itu. Itu prosedurnya berbelit-belit dan sebagainya. Tetapi ya makin ke sini, makin tahun 90-an makin oke, masih bisa dengan izin khusus. Makanya sebagian map dari geologi P3G yang saya lihat dulu itu, jarang ada strategi di daerah situ. Jarang ada strategi di daerah situ. Mungkin dari foto udara saja. Kemudian ini adalah konsesi batu bara. Kalau Anda lihat, ini daerah merah ini ada sedikit, apa namanya, hanya ada sedikit konsesi di situ. Tapi umumnya sudah dikepung oleh konsesi batu bara. Dan kalau Anda ingat bahwasannya batu bara-batu bara yang punya potensi untuk terbakar sendiri itu banyakkan juga ada di daerah sini. Artinya kita juga punya potensi asap itu bisa mengungkungi daerah ibu kota negara kita. Kira-kira begitu. Ini kaitkan dengan batu bara yang ada di situ. Kemudian ini selain pandang lokasi, dikaitkan dengan data kegiatan hulu migas. Kalau samar-samar mungkin Anda bisa lihat di situ, di peta ini yang kita bikin berdasarkan kerapatan seismik dan data sumur. Warna merah, kuning ini rapat sekali data sumurnya. Kemudian makin ke arah biru, ke arah barat sini, makin sedikit data seismik dan sumur. Tapi ada tiga sumur utama yang jadi patokan di sini adalah satu, tengin, kemudian belonak. Tengin sendiri saya ikut ngebor di situ. Kemudian ada lagi, sebenarnya di sini sih banyak dan masuk daerah ibu kota negara perluasan. Tetapi di daerah sini yang dekat adalah tengin dan kemudian belonak, ada dua. Terus nanti kita akan bikin korelasi juga dengan daerah tuyuh di daerah suatan. Kalau Anda lihat di sini, ini lapangan-lapangan minyak yang ada. Dan kalau juga bisa kita lihat, di sini ada blok migas, ini ada kotak yang di kursor saya ini. Di blok migas ini yang jelas, di sini ada sumur, yang kebetulan nggak diplot di sini, karena tengin dan belonak ini yang kita akan korelasikan. Tapi di sini ada sumur mentawir, sumur semoy, kemudian ada gas-gas dangkal di daerah sini, dan ada minyak-minyak dangkal. Dan ini menjadi perhatian yang penting, nantinya harus dipetakan secara khusus, karena kalau mau dijadikan permukiman, itu nanti nasibnya akan sama dengan di Balikpapan di sini. Karena di Balikpapan di sini, sepanjang daerah dari Manggar sampai ke arah Balikpapan, itu ada Balikpapan Antiklin namanya, itu ada tujuh sumur Belanda yang ada di situ. Dan itu cukup berbahaya sampai sekarang, karena jadi tempat di mana kerangan-kerangan sumurnya itu bisa jadi kena bulldozer dan sebagainya, yang membuat mungkin akan menjadi blowout. Jadi, ini daerah memang tidak ada lapangan aktif, tetapi banyak sekali kemungkinan potensi minyak dangkal di situ. Dan nanti akan jadi pembicaraan kita dikaitkan dengan bagaimana membuat aturan-aturan khusus tentang hal itu dan keselamatan khusus dalam konstruksi apapun juga, nanti pemboraan air tanah untuk bikin fondasi gedung dan sebagainya, itu begitu ngebor, begitu piling mungkin sekitar 20-30-40 meter, ada gas yang keluar juga berbahaya sekali, karena di sini daerah gasi. Dan nanti saya tunjukkan bahwa di sosrok di sini matang semua, begitu di bawah permukaan, kayak di tengin itu, di kedalaman dangkal saja kita sudah dapatkan tekanan yang tinggi. Kemudian, ini data setnya tadi saya sudah ceritakan, berasal dari Regional Surface Geological Work, dari 8 PAS sampai tahun 2000 di situ, Havco atau Viko. Nah, ini khasnya adalah perusahaan minyak, kita mengadakan banyak pemetaan detail di sini, tetapi yang saya lihat ternyata petanya itu tidak bisa jadikan rujukan bagi kawan-kawan di badan geologi, padahal petanya itu dibikin skala 10 ribu pada waktu bikin itu. Dan saya sendiri terlibat, terutama di pemetaan sampai tahun 98, di daerah-daerah sini. Dan itu petanya nanti saya tunjukkan, peta itulah menjadi basis utama saya untuk berani mengatakan bahwa banyak hal yang tidak dipertimbangkan, karena kedetilannya dari peta geologi P3G atau badan geologi PSG itu hanya 250 ribu, sementara saya bikin petanya bersama sekitar 26 geologis waktu itu selama hampir 5-6 tahun. Itu sangat detail dengan peta skala 10 ribu basisnya dan juga pakai seismik, itu yang penting. Jadi ada 200 data singkapan di dalam wilayah penelitian yang saya desertasi saya sendiri, ada 20 singkapan kunci di dalam wilayah sini. Ini Anda bisa lihat itu ada poin-poin merah itu. Itu artinya saya datangi sendiri, 10 lintasan MS di seluruh daerah IKN, 7 sumur di dalam air IKN dan di luarnya, 10 lintasan seismik kunci, dan 5 kali atau lebih komersial fitrip untuk kegiatan eksplorasi mikas di 10 tahun terakhir ini. Dan setiap kali kegiatan field trip itu pasti didahului dengan seminggu penelitian dan juga akhirnya penelitian-penelitian yang terkait dengan itu. Jadi ini untuk menunjukkan data bisa ya. Jadi sedemikian rupa sehingga kita bisa nanti keluar dengan peta yang saya akan tunjukkan terakhir. Ada background geologinya jelas, saya harus bahas di sini karena orang mengatakan bahwa daerah situ adalah daerah yang aman dari gempa, ya cukup wajar gitu ya, karena daerah-daerah terutama di Cekungan Kutai dan bagian selatan ini kotak, ini adalah daerah kita, daerah Cekungan Kutai bagian selatan. Dan walaupun ada sutur-sutur yang arahnya Northwest, South, East yang besar sini, yang mengikuti arah-arah sungai besar ini, ini adalah Delta Mahakam, di sini adalah daerah selatan, kemudian ini adalah daerah kita. Kemudian sutur-turuh besarnya ke arah sini, kemudian tinggian-tinggiannya ke arah North, East, South, South, West seperti ini. Dan lapangan-lapangan minyaknya tadi seperti terlihat yang mengikuti arah dari sepantai, yang mengikuti arah-arah tinggian itu. Sementara ini sutur-sutur besar, itu arahnya Northwest, South, East, dan ini membuat banyakan lapangan-lapangan minyak itu ada di sekitar pinggiran-pinggiran sutur tersebut. Kira-kira begitu. Kemudian secara regional, kalau kita lihat, Anda bisa lihat ini tadi yang saya katakan arah struktur-struktur besarnya, North, East, South, West, dan potongan-potongan ini, ini ada disebut sebagai patahan adang, tadi saya sebutkan di sini ada adang volt, bukan andang ya, adang, adang, adang volt. Kemudian di utara ada Mangkaliad volt, di sini terus ada Central Range atau Kucing Hai, kemudian ini Selat Makassar. Nah, kalau lebih detailnya ini adang itu daerah sini, di Teluk Adang. Nah, ini daerah Yuku Kota Baru kita ada di sini, dari SRTM Image Map ini. Kemudian bisa terlihat, ini saya overlay dengan volt-volt, yang juga ditarik berdasarkan seismik di sini. Jadi relatif tidak terlalu banyak kelihatannya, tetapi kalau kita lihat detail nanti berdasarkan peta permukaan dan seismik yang lebih detail, maka akan kelihatan bahwasannya ada sesuatu yang harus kita pertimbangkan. Ini dari peta geologi B3G tahun 1995, saya masukkan di sini, dan secara sederhana hanya ada dua formasi di situ, Pulau Balang sama Pamaluan di daerah sini. Kemudian ini sementara di seksion ini diambil di formasi Bebulu, kalau biru ini Bebulu, di atasnya adalah Pulau Balang. Kalau di daerah selatannya, tapi ini karena diambil dari punya P3G, tapi kalau kita lihat di sini, di situ adalah Pamaluan dan Pulau Balang. Nah, ini cross-section yang saya bikin di daerah tersebut, kalau Anda lihat di sebelah kanan ini, ini daerah yang paling bawah ini, itu adalah ini, di bagian bawah. Itu ada Pulau Balang Pamaluan, makanya saya katakan dari formasi Pulau Balang Pamaluan, ini umumnya di sini, tetapi di sini saya, dan ini semua berdasarkan seismik, jadi Anda bisa lihat bahwa struktur itu banyak di sini, di daerah yang saya sebut Pulau Balang Pamaluan, kemaluan Dominated Formation ini, umurnya N4, N5, N6, kemudian makin ke arah sini, umurnya, kalau Anda lihat ini berdasarkan umur, warna-warna itu, jadi umurnya N9 ke atas, ini lebih mudah, dan Anda lihat, nah inilah tempat di mana banyak anti-clean-anti-clean yang menghasilkan minyak di situ. Sementara di sini, anti-clean-nya terpatah-patahkan, mungkin ada remesan-rebesan minyak dan sebagainya, karena ada teluk balikpapan juga, ada balikpapan B, ada formasi balikpapan, yang ada minyaknya di daerah sekitar balikpapan, dan sekitar neklandasan di situ, tapi banyak-banyak bocor ke sana, tapi giant field pada umurnya ada di lokasi gentle anti-clean ini, kira-kira itu. Kemudian, dari segi tijuan regional stratigrafi, kalau kita lihat pakai nama formasi, tetap nama formasi, sementara nanti saya akan bilang pakai nama sequence stratigraphy, sequence-sequen kayak gitu, formasinya kalau Anda lihat semua, itu pada umurnya disebut sebagai formasi tuyu pamaluan di sini, sebagian ada bebulu di situ, kemudian kadang-kadang ada kuning, ada pasir juga, jadi ada lempung, lebanyakan lempung, ada pasir-pasir sedikit, terus ada gamping juga di situ yang perlu dipertimbangkan, makanya waktu bicara soal kars, waktu itu Mageti, saya bicara juga di daerah IKN juga ada karsnya, nanti saya akan tunjukkan karsnya. Nah, ini adalah size crop map yang saya katakan adalah basis saya untuk mulai menulis kemarin itu Desember tentang Ibu Kota Negara, karena saya punya map yang detail yang saya petakan di daerah sini, yang menunjukkan, lihat, ini banyak sekali ini patahan-patahan, dan ini patahan ini diambil baik dari seismik maupun SAR analisis, maupun pengecekan kelapangan, lewat titik-titik yang merah ini terutama adalah deskripsi singkapan-singkapan di daerah situ. Tentunya kami juga datang ke situ, bukan hanya di titik merah ini, tapi hampir keseluruhan daerah itu kita datang. Tapi hanya di titik-titik merah itu yang kita dapatkan deskripsi detail, supaya membuat evaluasinya lebih bagus. Dan kalau Anda lihat ini, peta ini, ini detail sekali, regardless dengan nama formasi, di sini peta ini menunjukkan adalah umur, jadi garis-garis ini adalah umur, di sini ada umur N8, umur N7, umur N6, N4, N5, kemudian N9, dan yang lebih muda, ini makin di sini makin lebih muda, kalau Anda lihat itu adalah seismic, artinya seismik yang di-cropping out ke atas. Jadi ini semuanya pakai data seismik dan cropping, jadi outcrop, jadi kombinasi seismik dan outcrop. Sehingga apa? Fasies detail bisa dilihat di sini. Fasies detail bisa dilihat. Memang dalam sandi stratigrafi, kita katakan formasi itu adalah yang bisa dipetakan di skala 25 ribu, misalnya kayak gitu. Tapi ini kita nggak bicara soal formasi, bahkan petanya 10 ribu waktu kita bikin. Sehingga dari permukaan, itu shot hole seismic kita analisis, dan keluar dengan fasies-fasies yang terkait dengan bentik pedalaman di situ. Jadi ada fasies fluvial upper delta plane, delta plane, delta front yang merah ini, kemudian pro delta inner safe, yang biru terutama ini pro delta inner safe, artinya banyak lempungnya, banyak gampingnya. Kemudian fasies middle safe dan outer safe slope yang hijau-hijau ini, kalau Anda lihat, ini kebanyakan lempung, walaupun ditaruh kuning juga di situ. Kuningnya itu adalah fasies pasir longsoran, di middle safe, outer safe, batial, slope. Kemudian ada yang batial di merin, ada yang hitam di daerah sini. Di daerah sini ada yang hitam. Ini kira-kira, kemudian kalau kita lihat tiga dimensinya, ini sering saya sebar kemana-mana, ini menunjukkan daerah IKN yang inti tadi itu. Kalau kita lihat, ini vaulted sebenarnya. Ini karena saya berani katakan itu, karena kita juga lewat di daerah situ dan memetakan ini. Ini vaulted. Dan hati-hati dengan vault-vault yang besar ini, nanti kita lihat di lapangan bentuknya seperti apa. Belum lagi bicara soal di daerah sekitarnya, dan di daerah lainnya. Ini hijau ini adalah fasies middle safe, outer safe, sampai slope. Jadi slope-slope deposit. Jadi yang endapan laut dalam itu ada di sini semua. Yang biru itu inner safe, peru delta, kalau itu delta, inner safe, gampeng itu ada di sini. Kemudian yang kuning dan merah itu lebih ke delta-i, lebih dangkal di daerah merah ke barat. Kemudian, nah ini contoh sedimentologi singgapan batuan di kawasan IKN juga. Ini contohnya di Pulau Balang, yang terkenal sebagai formasi Pulau Balang, kelihatannya ada pasirnya ini. Tapi kalau kita lihat di pasir ini, ini di bagian bawahnya selalu terlihat ada flame structure, kemudian ada escape structure di pasirnya juga. Ini semua adalah endapan-endapan longsoran sebenarnya. Dan selang-seling di sini, selang-seling endapan-endapan gravity flow, walaupun ada juga traksinya gitu ya. Di pulau-pulau itu, pulau Balang besar, pulau-balang kecil. Hampir tiap tahun dulu saya tiga kali ke sini waktu merjain desertasi itu. Nah ini juga lokasi tipe formasi Pulau Balang, dan kebanyakan adalah shield yang terendam ini. Tapi shield-shield itu kalau di ini kan ada sand-nya tipis-tipis di dalamnya. Dan itu tipikal khas endapan turbit. Kemudian ini di dalam lokasi ini sendiri, di dalam lokasi IKN sendiri, kalau Anda lihat persis di daerah selatannya. Ini yang saya katakan tadi, endapan longsoran laut dalam ini. Dan ini adalah lapisan-lapisannya hampir 60-70 derajat gitu ya, mendongak ke atas, karena di sekitarnya itu ada fault. Nah ini kalau kita lihat, lihat ini, ini 60 derajatan gitu. Ini adalah kelihatan gerusan gitu, gerusan di laut dalam gitu, yang di slope deposit. Kemudian di sini adalah outer safe batial shield gitu. Dan channel-nya saling berlulus, tapi di dalamnya isinya adalah graded bedding, bahkan turbit di dalamnya. Graded bedding, turbit. Graded bedding, turbit. Ada bongkaan-bongkaan besar, clay class di situ. Kemudian umumnya adalah menunjukkan sosilnya adalah endapan laut dalam. Ini juga lempung-lempung hitam ini di daerah sekitar IKN, di daerah utaranya, di Gitan, di daerah Gitan, Hutan-Gitan di sana. Lempung-lempungnya seperti ini dengan pasir-pasir graded bedding, yang menunjukkan indikasi endapan-depan turbit di situ. Dan lempung-lempung ini reaktif, tadi dikatakan dalam pembicaraan, kemungkinan besar dia begitu hujan menjadi lempung-lempungnya, terus mengembang, lempung-lempungnya, di kebanyakan seperti itu. Kemudian juga ada endapan-endapan yang kita prediksi sebagai endapan channel V di daerah-daerah situ, channel V di laut dalam, channel V di laut dalam. Maaf saya agak detail di sini, karena saya sedimentologis, karena ini penting buat memprediksi di subsurface itu nanti bentuk-bentuk channel V-nya kayak gimana, ini kita, makanya saya sering mendatangi outdoor club seperti ini, supaya mendapatkan penyegaran tentang bagaimana kita memodelkan seismik di bawah permukaan. Jadi kalau kita lihat, di sini kelihatan sekali top lab-top lab yang ada di situ, top lab, terus di sini ada levee-nya, di sini bekas channel-nya, terus ada levee-nya di atasnya, dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan ada endapan laut dalam, itu di utara daerah IKN Inti. Selain itu juga di daerah Ici, Gitan itu ada interkalasi sand dengan shell, kemudian dark shell ini, ini tadi yang saya lihat, selalu masih ada sand kayak gini, tapi seringkali ini jadi longsoran-longsoran di daerah situ. Nanti secara spesifik nanti kita akan diskusikan bagaimana karakteristiknya. Selain itu, untuk sumur regional tadi saya katakan ada tengin, ada belona, ada tuyu di daerah selatan sini. Ini daerah IKN, yang dekat IKN itu ada tengin sama belona. Di sini kalau kita lihat, di bagian atas ini korelasi berdasarkan umur, dan ini adalah sering disebut sebagai formasi pamaluan di atas ini. Formasi pamaluan, dan Anda bisa lihat bahwa hampir tidak ada sand di dalamnya, kecuali ada di beberapa tempat di sini. Jadi kalau kita ngebor sekitar 1000 feet atau 300 meter saja, itu masih shell saja semuanya. Kadang-kadang ada lapisan-lapisan sand tipis, tapi tidak ada apa-apa di sini. Makanya di sana itu air tanah susah sekali. Ini shell semua soalnya. Kemudian baru di daerah tuyu, di formasi tuyu di sini, terus ada anggota gampengnya tuyu di sini, telakai namanya. Ada di bor tuyu di sini. Jadi ini untuk menunjukkan, makanya ini saya tunjukkan juga morfologinya, ini Purnama sudah bikin dari dam di situ. Daerah kawasan IKN di sini, sumur tengin ada di sini, intinya IKN ada di sini. Begitu ini masuk daerah datar sampai ke sini, ini sudah vault. Vault-vault itu dari mana? Tadi saya katakan vault ini diwarisi pada waktu dia sindeposesional. Jadi pada waktu dia endapan laut dalam, vault itu sudah ada, kemudian terangkat karena pleopistosin tektonik, sedemikian rupa, sehingga jadi bukit-bukit yang terjal. Nah ini dari sumur tengin, saya tunjukkan, ini data sumurnya, dan ini harusnya pemerintah juga bisa mengakses ini juga, kawan-kawan di ATR, Badan Geologi, dan juga Bapak Penas. ini sampai kedalaman-kedalaman 3.000 feet, atau sekitar 4.000 feet kayak gitu, itu ada hampir 800 meteran, itu kita bisa dapatkan ada beberapa sen yang punya gas tinggi sekali. Punya gas tinggi sekali. Dan umurnya adalah N4, Ndman, Lower Museum di sini. Nah ini ini daerah IKN yang jelas, daerah tengin tadi Anda lihat di sebelah barat, sorry, sebelah timurnya inti, daerah inti, tapi masih di dalam IKN, ini ada sumur tengin, dan kita punya problem besar dengan ngebor di sini, karena gasnya tinggi sekali di sini, jadi hati-hati sekali. Ini ada disebut sebagai anti-clean tengin di situ. Nah, ini adalah yang tadi saya katakan, bagian dari desertasi saya, saya tunjukkan di situ ada khusus untuk Lower Miosin, yang nama-namanya adalah formasi pamaluan, formasi bebulu, dan sebagainya, di sini menjadi hanya sekuen-sekuen di situ, ada genang muka air laut naik, dan turun, dan sebagainya, terutama adalah kita cari indikasi-indikasi reservoir di kuning-kuning ini sebenarnya. Walaupun disebut pamaluan, tetapi kalau kita masih punya kuning sama, sorry, orin sama kuning, berarti kita masih bisa dapetin reservoir di situ. Kemudian, saya teruskan dengan sistem perminyakan, saya katakan tadi, makanya di daerah IKN di sini, itu sistem perminyakannya, terutama di Lower Miosin, itu matang, di sebagian, ini Lower Miosin matang, Lower Miosin matang, baik dari permukaan outcrop maupun dari subsurface, jadi kalau kita ada sistem perminyakan di situ, artinya shield-nya saja sendiri menghasilkan, mungkin pakai konvensional shield oil, shield gas juga bisa dilakukan di situ. Kemudian, ini terutama di daerah-daerah anti-clean Lower Haur sampai Separi, itu ada Mat Volcano, kemarin soalnya ada yang nanyain juga dari beberapa diskusi, itu bisa jadi kayak Lapindo, oh bisa, di situ ada mat diapir, banyak sekali mat diapir, di mana? di sepanjang gunung Lower Haur sampai ke Separi, di Lower Haur sampai Saka Kanan, itu keluar seperti ini nih, mat diapirisme. Kenapa begitu? Ya karena transpersonal system di situ membuat lumpur-lumpur N6 yang sebagai alas dari delta yang sebelumnya, itu keluar semua ke permukaan. Kemudian, potensial hazardnya adalah Mat Volcano, gas pocket, seperti saya katakan tadi itu, ada patahan-patahan di sini, secara lebih detailnya, makanya tadi saya katakan di daerah-daerah ini, ini yang biru ini, daerah biru ini, ini adalah daerah-daerah Mat Volcano ini, daerah biru ini, yang muter ini. Ini banyak sekali saya survei di sana Mat Volcano dan remesan-remesan minyak itu. Ini cukup berbahaya. Jadi ini harus diperhitungkan sekali, apalagi kalau jadi daerah pemukiman dan sebagainya. Sekarang pun Samarinda sudah kesulitan dengan daerah situ, karena orang yang punya tanah di situ yang tidak bisa jual. Dari dulu saya sudah peringatkan, 2002 itu ketika ada perumahan-perumahan dibangun, itu daerah Mat Volcano, itu bahaya. Tapi ya tetap saja, teologis ngomong, mereka nggak perhatikan, ya jadinya kayak gitu. Nah ini soal ibu kota negara, kita nggak boleh main-main, jadi ini harus diperhatikan betul, dipetakan secara betul di mana daerah Mat Volcano-nya. Kemudian konfigurasi patahan dangkal dan tantangan untuk infrastruktur sipil. Sering sekali di sana, karena patahan yang saya tunjukkan di peta tadi itu, itu bukan patahan sembarangan. Itu setiap tahun itu jadi proyek di PUPR atau di PU dulu itu untuk selalu dibenerin karena apa. Ini bukan patahan aktif, tetapi ya karena dia ada grafiti difference gitu antara satu, karena bidang lemah, makanya dia akhirnya banyak mengalami pelongsoran-pelongsoran kayak gini. Jadi ketidakstabilan gitu. Bukan berarti dia patahan aktif gitu. Tapi ya terus-menerus longsor karena grafiti settling dari blok-blok gitu. Jadi kalau dipetakan, ini dia, ini semua patahan-patahan ini terkonfirmasi dari seismik. Yang saya lihat sebenarnya di peta geologi P3G95 yang saya lihat, itu nggak sedetil ini. Jadi ini bisa dipakai sebenarnya untuk mendiliasi daerah-daerah yang kemungkinan harus dijadikan perhatian khusus untuk setiap tahun di grouting atau apa secara geologi teknik, tapi nggak bisa begitu saja dibiarkan. Jadi ini semua datanya dari subsurface, kalau Anda lihat. Dan peta-peta terutama tadi itu di IKN yang hitam ini, itu ada peta-peta, ada vault skala besar di situ yang bukan vault aktif, tetapi ya dengan kemiringan seperti itu, hujan ya longsor lah dia. Dan kalau ada jalan di situ, ya tiap tahun pasti ada proyek gitu. Jadi ini perlu diperhatikan. Kemudian juga sistem pasang surut telup balipapan, implikasi terhadap sisi sungai sekitarnya, makanya tadi ini ada sungai sepaku, ada sungai seluang, ada sungai semoy, sungai tengin. Kalau Anda lihat bentuk sungainya jelas ini pasang surut. Jadi kalau dikatakan sungainya jernih bisa untuk berperau-perau, ya susah lah mau dilawan, mau menjernihkan daerah pasang surut, ini susah. Terutama karena di sini lumpur semua isinya. Kemudian lebih detail Anda bisa lihat di sini, dibikin secara lebih detail, ini semua adalah sungai-sungai pasang surut di sini. Dan kalau kita bikin delineasinya untuk pasang surut itu terhadap sistem sungai di sekitarnya, bahkan sampai ke arah sini itu pasang surut semua. Makanya saya, kalau orang mau bikin bendung di sungai sepatu, itu di mana mau dibendung? Karena ini sungainya pasang surut, bahkan sampai di daerah Gunung Parong, di daerah tinggian sini. Itu perlu diperhatikan juga oleh para perencana, dan ini adalah daerah IKN yang saya katakan inti tadi itu. Sebagian dari ininya adalah pasang surut, di daerah situ, bahkan sampai ke utaranya sedikit ini pasang surutnya. Kemudian ini adalah kawasan Kars, di utaranya sedikit, di sini ada sekitar 4 kilo dari utara daerah Inti, masih di daerah IKN juga, itu ada Gunung Parong, Kars sistemnya. Kemudian itu di sekitar daerah situ juga kita dapatkan endapan-endapan laut dalam, middle self, outer self, tapi ada gamping di situ. Kalau secara umum, di peta geologi nggak ada di situ, tapi kalau kita lihat, ya bisa dipetakan di skala ini. Sekitar 4 kilo x 2 kilo, itu Kars-Kars yang ada di situ. Sekitar 500 hektar, Pak. 500 hektar, ya. Kawasan. Jadi, ini ada Kars sistem di situ, apakah sudah dipetakan juga, karena di situ juga jadi bahan baku yang cukup menarik. Ini ada foto-foto diambil purnama dari Facebook orang, kalau nggak salah, di Gunung Parong di situ. Kemudian, ini di potensi sebagai lokasi TPA di sini, kalau Anda lihat di sini, itu pernah dulu tahun-tahun 90-an, 7-9-8 ketika saya masih dikerja di perusahaan minyak, di sini ada orang survei untuk tempat pembuangan akhir kayak di Jelengsi. Tetapi, ini dekat dengan jalan ke arah Bukit Bangkirai. Dan ini, kalau kita lihat, memang shield-nya shield bagus, tapi dekat dengan vault, nggak tahu berapa luasnya ini, Pur. 80-90 hektare, Pak. 90 hektaran di sini, cukup bagus buat TPA di situ, tapi hati-hati dengan vault system yang ada di situ. Jadi, dan ini juga kolom ini saya bikin pada waktu itu untuk nunjukin bahwa dominan ini adalah shield di daerah sini, walaupun di sini juga ada sand dan sebagainya, tapi dominan shield dan mungkin bisa dipakai di pertimbangan di TPA. Kemudian juga kontrol fasies terhadap terhadap sebaran titik api. Ini sebaran titik apinya yang ada di sekitar daerah IKN, yang formal. kalau kita lihat, merupakan hotspot selama lima tahun terakhir, berasal dari data satelit dan satelit NOA dengan latar peta geologi dari P3G, saya nggak sempat kuatkan di kita. Sejarah kebakaran hebat di Kalimantan Timur itu dalam kurun 30 tahun terakhir, yang paling terkenal itu El Nino 9798, itu setahun itu kebakar terus di sini. Nah, kalau udah kayak gitu, susah itu. Pada waktu itu, sebaran hotspot pada umumnya korelasi dengan fasies pembatu barat pada beberapa formasi. Jadi fasiesnya itu sangat mudah terbakar memang dengan es konten tinggi dan sebagainya. Itu di sekitar daerah sini ada. Dan tadi kita overlay dengan daerah-daerah penambangan itu, itu ada di daerah sebelah barat dan sebelah timurnya. Nggak harus di sini ada, tetapi begitu untuk kebakar, ya langsung otomatis asap semualah daerah Ibu Kota Negara itu. Kemudian potensi bencana patahan aktif, menurut saya nggak ada patahan aktif di sana. Karena dari sejarah aktivitas ininya, seismiknya juga, Anda bisa lihat, nggak ada catatan apapun, kecuali di selatan, di Teluk Adang ini, dan juga di utara, di Mangka Liat. Jadi kalau ada dikatakan patahan aktif, nggak, tapi dia longsor-longsor, iya, karena itu bidang lemah di situ. Kalau ini peta yang saya dapat dari Pak Mehmet, kemarin itu, nunjukin ada patahan di situ, iya ada patahan-patahan. Dan patahan itu, menurut evaluasi saya, adalah patahan-patahan yang dibarisi, terutama yang arahnya North-North East South-South West ini, yang dibarisi pada waktu dia diendatkan. Jadi namanya sindeposisional pada waktu dipotong. Kemudian dipotong-potong oleh patahan-patahan arah utara selatan atau barat timur yang membuat dia pada waktu biopolisiosin. Tapi setelah itu, nggak aktif lagi. Kemudian, potensi bencana tsunami pernah dibahas juga, kalau nggak salah, di, 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 apa, diiyagi, gitu. Dan, kemungkinan, kalau pun tahu ada longsoran dari sini, apakah bisa mengimbas ke arah Teluk Balipapan, itu masih dipertanyakan. Kemudian, kalau pun tahu ada, ini kontur 15 meter yang diperkirakan tsunami bisa sampai segitu, itu juga menyentuh sebagian dari daerah ibu kota. Nah, saya pikir, itu yang bisa saya presentasikan, saya tadi janji 30 menit, bahkan pur nama juga nggak sempat nambahin apapun juga selain beberapa hal, tapi, ternyata 40 menit. Terima kasih, Pak Fajar, silakan untuk mulai tanya jawab. Baik, terima kasih. Mungkin kita kasih aplos ya, Bapak-Ibu sekalian. Tapi, aplosnya di rumah masing-masing saja dulu. Jadi, luar biasa ini ya. Jadi, di YouTube saya lihat ada 187 yang hadir, kemudian di sini ada 100 orang yang terus juga hadir, Pak Anang. Jadi, ini sudah mulai banyak pertanyaan, jadi mohon Bapak-Ibu jika ingin bertanya di chatboard saja. Nanti saya akan coba bantu bacakan. Ini adalah untuk memudahkan kita berdiskusi. Jadi, sebagai resumenya, sebelum kita mulai diskusi, ini sebenarnya luar biasa presentasinya. Artinya bahwa kita secara geologi Indonesia, alih-alih geologi Indonesia ini sudah siap menjawab kebutuhan IKN secara geologinya, Pak ya. Jadi, ada beberapa potensinya, beberapa kelebihannya, kekurangannya, kita sama-sama bisa lihat. Kemudian di slide terakhir ini, kita bisa lihat ini adalah mengenai permasalahannya, permasalahan dan tantangannya. Jadi, mungkin kita bisa diskusi mengenai keuntungannya IKN di daerah ini, boleh, silakan. Atau kita ingin bicara mengenai potensi-potensi permasalahan yang ada di IKN yang baru ini secara kondisi geologinya. Baik, saya akan mulai buka pertanyaannya. Silakan. Jadi, untuk pertanyaan pertama, ini yang dari YouTube, sudah duluan bertanya, Mas Andang ya, Pandang. Jadi, pertanyaannya dari Alvan Hadian. Jadi, ini pertanyaannya mengenai potensi airnya. Jadi, dia melaporkan bahwa di desa Argomulyo Sepaku, sumur bornya 100 meter, airnya asin. Ini kenapa? Apa yang menyebabkan air ini menjadi asin? Dan bagaimana kalau akan mencari air di daerah lain di sekitar daerah ini? Silakan, Pak. Terima kasih. Oke, langsung saja supaya cepat. Jadi, daerah Sepaku dan sekitarnya, kalau dia masih dangkal, dangkal itu menurut saya 5, 10, sampai 15 meteran, itu masih terpengaruh dengan tanah pelapukan yang mungkin jadi aquifer bebas di sana, tapi itu sangat terbatas dan itu dipengaruhi seperti saya katakan tadi, pasang surut. Sungai Sepaku, Sungai Semoy, Sungai Seluang, itu pasang surut semua. Sehingga apa? Sehingga airnya juga asin. Tetapi, kalau sudah bicara 100 meter di Sepaku, itu berarti sudah masuk ke dalam formasi-formasi pasir beneran yang diindapkan di Inner Self, yang akhirnya adalah air konat water yang terjebak di situ. Dan, kenapa dia asin? Karena dia tidak jadi aquifer yang punya ricas di permukaan. Jadi, konat water saja. Jadi, kebanyakan asinnya bisa jadi konat water kalau 100 meter, tapi ya, kita mesti lihat benar apakah benar konat water. Konat water itu maksudnya air yang divarisi pada waktu dia diindapkan. Jadi, endapan-endapan Inner Self, Middle Self, Atter Self itu karena diindapkan di laut, maka airnya pada asalnya punya 20.000-30.000 ppm klorite. Begitu diindapkan lebih dalam lagi, dikubur, maka terjadi salt-sheaving efek yang memasukkan dari lempung apa namanya, air keluar dari pasir menuju ke luar sehingga pasirnya menjadi jenuh dengan garam. Kira-kira itu. Mungkin konat water, mungkin juga dia berasal dari pasang surutnya sungai sepaku semuai seluang. Itu Pak Hanya. Ini ada pertanyaan juga, apakah ini berkaitan dengan kubah garam sebenarnya? Masih melanjutkan pertanyaan tadi Pak Hanya. Jadi ini masih dikaitan. Oke, secara regional kita tidak mengenal adanya kubah garam di Kutai Besin. Kalau pun tahu ada kubah atau diapir, itu adalah diapir lumpur. Tidak perlu harus ada kubah garam untuk membuat daerah situ airnya asin. Tapi diapir lumpur pun bisa membuat air asin. Diapir lumpur pun bisa membuat air asin. Jadi kalau dikatakan apakah ini ada kaitan dengan kubah garam? Tidak. Tidak ada salt stratigrafi di daerah situ. Tapi kalau airnya asin berkaitan dengan diapir lumpur mungkin. Karena diapir lumpur artinya daerah-daerah Prodelta, daerah-daerah lumpur-lumpur pendapan laut yang cepat, yang menjebak salinitas di dalamnya. Sedemikian rupa, sehingga ia mempengaruhi kalau ada sen terjebak di situ, pasir reservoirnya di situ, maka air-airnya akan asin juga. Kira-kira itu. Jadi ini masih di sesi air, cukup banyak. Ini rupanya mengenai air. Jadi yang keduanya adalah mengenai mungkin kita bercara sekitar IKN. Jadi sekitar IKN ini sumber airnya pasang surutnya cukup besar. Jadi permasalahan defisit air minum ini sangat mungkin terjadi. Jadi apakah ini memang perlu teknologi air laut? menurut saya teknologi reverse osmosis air laut terlalu mahal untuk diinikan di bukota negara. Saya orang pertama yang akan protes kalau itu dijadikan pilihan utama. Jadi yang dipakai duit rakyat juga, kecuali duitnya duit pinjaman. Dari mana, tapi itu teknologi yang mahal sekali dan kecuali kalau kayak Arab Saudi bikin reverse osmosis untuk air tawar enggak oke. Yang saya tahu reverse osmosis dilakukan besar-besaran itu di tangguh BP itu. Tapi itu kan komersial. Mereka produksi gas 14 DCF di sana sehari mungkin sekitar 10 BCF dan sebagainya. Sorry, sehari sekitar 2 BCF dan sebagainya. Tapi itu ada duitnya. Ada untuk membackup itu. Tapi kalau ini reverse osmosis air laut saya enggak pikir bahwasannya pemerintah akan memprioritaskan itu. Tadi saya dapat informasi bahwa air akan diambil dari mahakam, air diambil dari bendung-bendung sungai-sungai yang ada di situ, di Batu Lepek, di utaranya, di baratnya, fine. Tapi enggak mungkin lah pakai air permukaan di sana. Kira-kira itu. Ya, jadi ini melanjutkan lagi cukup ramai. Jadi ternyata ada laporan bahwa daerah Sukamulia ini sama, airnya yang asin, desa Sukamulia, kemudian Sukaraja ini malah keluar gas, 10 meter keluar gas. Ada komentar? Ini komentar saya, ini makin menguatkan sinyalemen yang saya dapatkan dari pemahaman, pengetahuan tentang stratigrafi, sedimentologi, tektonik, struktur daerah situ. Daerah Sukamulia, Sederja, dan sebagainya di mana sepaku itu, itu deket-deket daerah Sakakanan sebenarnya. Daerah-daerah Sakakanan itu yang saya katakan tadi masih ada di jalur-jalur Madiapirisem. Sakakanan sendiri dibor, langsung dia punya tekanan tinggi di situ. Gas dangkal, ya, saya tadi sudah katakan di map saya itu, gas dangkal juga banyak ada di situ. Bahkan minyak dangkal juga banyak itu. Di kilometer 6 dari masuk, dari kilometer 38 jalan sepaku, itu bekas seismik yang dilakukan oleh Viko dulu itu, ada lubangnya di situ, masih keluar minyak di situ. Kira-kira begitu. Jadi, jawaban saya bahwa itulah risiko dari area di mana kita punya sistem minyak dangkal, sistem gas dangkal, sistem strategrafis, sedimentologi, dan tektronik yang memungkinkan dia untuk punya hazard di dalam gas dan minyak dangkal. hati-hati aja. Jadi, terima kasih, saya kira ini clear ya, bahwa permasalahan air tanah di sini cukup permasalah tinggi sebenarnya ya, pandang ya. Jadi, dia kemungkinan potensinya nggak terlalu tinggi, kalaupun ada dia cenderung asin, malah dalam beberapa daerah gas. Sehingga, saya pikir bahwa ini perlu suatu peraturan ini mengenai masalah air tanah. Jangan-jangan nanti pengembangan wilayah, mereka mulai membuat sumur, berpikir dengan konsep yang ada di Pulau Jawa. Makanya memang kita perlu peraturan yang clear untuk air tanah ini, Pak Andang. Saya pikir begitu, saya pikir begitu, sampai yang sebagai penggiat air tanah dan pendekar-pendekar air tanah yang ada di sini semua ini mesti ditanggapi dengan serius gitu. Tapi, saya lihat rencana besarnya saya pernah gue-an sama Pak Basuki, juga Pak apa namanya, Menteri, Pak Penas juga, rencana besarnya memang nggak akan pakai air tanah, rencana besarnya pakai rencana besar gitu ya, rencana besarnya pakai air permukaan, pakai gam, bendung, pakai air dari Mahakam, regardless hitungannya berapa, saya belum tahu, tapi mereka konsep besarnya seperti itu, Jar. Nggak pakai air tanah. saya mungkin nambahin juga, Mas Fajar, tadi kalau kita sebenarnya cukup jelas ya dari perseksian sumur yang kita bikin regional plus sebenarnya dari beberapa kontrol dari paleobatimetri, dari informasi fosil, itu kita berbicara at least sampai 1.200 meter, itu kita akan ketemu mendapan laut di hampir sebagian besar kawasan inti Ibu Kota. artinya opsi terkait dengan air tanah itu bawah permukaan itu tidak menjadi opsi karena kita akan banyak sekali punya kendala. Kecuali pada daerah-daerah tadi kita punya kars ya yang barangkali sudah ada mixing. Cuman ya nanti itu juga belum banyak yang melakukan penelitian. Terus yang kedua menurut saya juga kita juga berperan penting terhadap mengedukasi sebenarnya bahwa khususnya kan nanti jika memang ini sudah mulai ya kan akan banyak banyak perpindahan masyarakat dari luar pulau Kalimantan khususnya aparatur sifil negara mungkin ya yang terlibatnya yang akan pindah ke Ibu Kota Baru yang belum mempunyai pengetahuan lokal. Karena kalau kita tanya teman-teman di sepaku itu ya orang-orang yang tinggal di sepaku itu tanya sih orang-orang di sana itu nggak ada yang punya sumur. Rata-rata semuanya pakai sumur airnya adalah air permukaan atau air tanah hujan. Karena memang sumur-sumur itu ya isinya sumur-sumur yang airnya asin payau kalau nggak seperti itu. Ya itu Pak. Ya jadi mungkin saya sedikit ya meresumelkan saja sebelum kita masuk ke chapter lain. Jadi ada chapter yang menarik sebenarnya mengenai potensi bencana. Tapi mengenai potensi air ini jadi kelihatannya memang air tanah tidak akan dipakai karena memang dia cukup punya banyak masalah dalam riset-riset sekarang yang ada. Sehingga akan permasalahannya adalah bagaimana menghanfatkan air laut tadi dijelaskan oleh Pak Andang. Kemudian air sungai ini juga tadi dijelaskan sedimentasinya cukup tinggi. Dan yang menarik sebenarnya sering terlewat adalah menghanfatkan air hujan. Ya harusnya IKN ini mulai bisa membuat tampungan-tampungan air hujan ke depan. Tapi air hujan ini kan akan disimpan storage-nya di bawah. Nah ini kan dengan clay formasi lempung yang sangat menarik deh. Kira-kira bisa nggak? Jangan-jangan dia malah swelling di sini. Silahkan. Bikin Pak Andang lempung sejauh yang saya kebanyakan lempung-lempung laut dalam di sana itu swelling. Kebanyakan. Tapi saya tidak pernah meneliti secara detail berbagai jenis lempung di situ. Tapi khusus untuk di sumur-sumur yang saya bor di sana sumur dalaman itu umumnya adalah swelling. Apakah ada lempung-lempung yang cukup aman gitu ya? Kayak kaolin itu nggak swelling. Tapi Montmorelonit swelling. Apakah banyak kaolin terutama di daerah sekitar sebelah timur IKN itu banyak banyak endapan-endapan deltaik semur apa namanya clay-nya nggak masalah gitu. Tapi begitu masuk di daerah IKN sendiri itu kebanyakan ya longsor-longsor dan dan dia memberondong jagung gitu kalau kena hujan kena hujan terus panas lagi. dan ini yang jadi masalah sebenarnya. Nah kalau mau ya harus bikin studi khusus tentang itu. Banyak yang mesti bisa di studi. Itu jawaban saya Pak Pak Pajar. Ya jadi artinya memang air tanah ini saya kira perlu didetailkan dengan lebih baik ya. Jadi meskipun dianggap bahwa dia bukan potensi sumber air minum sumber air bersih jangan berarti di close. Karena ini nanti kalau nanti pengembangan wilayah di sekitarnya dia akan menarik Bapak Ibu. Itu mungkin yang ini. Baik saya mungkin akan masuk ke yang chapter bencana jadi tadi udah dibicarakan mengenai potensi mengenai cello pocket gas. Jadi apa yang harus dilakukan dengan masalah ini? Jadi kira-kira bagaimana untuk memitigasi dari permasalahan pocket-pocket cello gas ini? Apakah ada solusi teknik sebagai pengalaman pandang untuk Pak Purnama sampai ini untuk masalah-masalah pocket cello gas ini? Silahkan. Solusi teknis itu tergantung mitigasinya. Jadi kalau kita punya hazard hazardnya cello gas ya kita harus petakan dulu. Terus setelah itu kita mitigasi dalam konteks itu perlu dijadikan apa kalau kita sudah tahu ada cello gas itu. Nah deliniasi cello gas bisa dilakukan. Saya sendiri mungkin melalui data yang ada di atas meja bisa ngelakuin itu. Tinggal dicek di lapangan. Dan saya harap kawan-kawan di Badan Geologi maupun di tim Bapak Penas maupun ATR melakukan ini dengan serius. Saya beberapa kali dikontak dengan teman-teman di PUPR menanyakan soal ini semua. Kalau memang mau serius Monggo kalian silakan mitigasi dulu daerahnya dimana saja. Setelah itu kalau itu memang tidak tidak dijadikan daerah pemukiman daerah budidai dan sebagainya yang tidak berhubungan dengan manusia yaudah mau diapain mau solusi apa ya biarin aja. Emang kita bisa menghindari cello gas terus setelah itu dikeluarin gasnya terus hilang? Nggak juga. Alam itu nggak bisa kita lawan atau nggak bisa kita jinakkan kayak gitu ya. Mereka akan ada di situ mungkin kalau mau bocor ya bocor terus sampai 100 ribu tahun atau 30 ribu tahun kayak Lapindo itu hitung-hitungannya dia nanti tahun 36 katanya tinggal sekian meter per getik keluarnya kayak gitu kan. Ini juga sama kalau cello gas itu alam yang ngasih di situ Tuhan yang ngasih di situ kalau kita mau solusi rekayasa pertama apakah kita mau tinggal di situ atau tidak kalau enggak ya sudah lah biarin kayak gitu terus kita kita deliniasi sebagai daerah bahaya kalau kita terpaksa harus bangun di situ ya perlu rekayasa gitu Pak Wajar tapi ya ngapain gitu ngoyo-ngoyo bangun di daerah-daerah yang berbahaya kayak gitu. Nah ini secara umum sebenarnya buat IKN juga flag atau bendera peringatan seperti inilah yang saya pengen teriakan terus dari Desember kemarin itu supaya pemerintah nggak hanya mengekspos bagusnya saja karena video pemenang desainnya itu bagus sekali bagus sekali yang saya lihat aduh jangan sampai ini apa salah kedaten gitu loh saya sebagai orang yang tahu daerah situ makanya punya wajiban moral untuk ngasih tahu ini keadaan sebenarnya kayak gini kalau kalian mau bikin sebagus itu ya alam itu nggak bisa sepenuhnya direkayasa gitu jadi jawaban saya solusi teknis apa saya bukan ahli solusi teknis untuk gas-gas dangkal itu mau diapakan biarin alam seperti itu terus jangan didekati aja kira-kira begini ya saya nambahin Pak Ajar bahwa gas dangkal di sini terminologinya juga sedikit berbeda dengan gas dangkal yang seringkali kita dengar ketika orang ngebur air tanah di Sepanjang Utara Jawa atau dataran-dataran di Sepanjang Utara Jakarta yang umumnya adalah poket-poket gasnya berhubungan dengan gas rawa nah biasanya kalau gas rawa kan dia poket-poketnya tidak besar gitu kan dia isolated dan dalam beberapa minggu atau hari dia akan down nah yang kita hadapi di sini sebenarnya adalah thermogenic gas yang berhubungan dengan sistem petroleum yang matang itu tentu juga dalam pola pikir kami sih ya apa namanya pertimbangan di dalam nanti terkait dengan apa namanya aspek-aspek teknis atau segala macamnya itu juga berbeda dengan pemahaman kita terkait dengan poket gas yang biasanya berhubungan dengan gas-gas rawa yang sering kita jumpain di sepanjang dataran di Pantura Jawa yang memang cukup banyak di sana sebarangnya kurang lebih seperti itu atau sering sekali disebut sebagai biogenic gas ya itu penting itu diperhatikan jadi poket gas ini ini real gas yang gak main-main bukan biogenic jadi dari dalam gitu yang pada umumnya berasosiasi gas dangkal itu dengan patahan-patahan sebenarnya jadi selama masih ada patahan itu ya jangan dekati patahan-patahan yang keluar gas dangkal maupun keluar minyak-minyak dari situ kira-kira itu ya ini yang menarik dan perlu di note jadi ini bukan biogenic gas ya seperti kasus-kasus di Jawa Timur ya jadi dia akan terus aktif dan dia memang menjadi potensi di sana ya Pak Andang ya Pak Purnama ya itu tadi pertanyaan dari Hemriani Rika dari SDT MIGAS ya betul namanya banyak sekali Pandang yang hadir jadi saya tidak bisa menyebutkan namanya saya hanya coba merangkum dan ini juga bukan geologis yang datang banyak nih Pandang ini ada dari BPIU dari perencanaan daerah kranolog datang arsitek datang jadi dan mereka banyak yang bilang dalam kolom chatboard ingin mengundang bapak-bapak sekalian jadi ingin bicara bagaimana korelasinya di sini tapi kita masih coba di bencana dulu sebelum saya masuk ke tata ruangnya jadi di bencana ini ada mood di hapir tadi jadi ketika bicara mood di hapir di sini apakah ini berkorelasi dengan minyak misalnya potensi-potensi minyak dangkal juga ada yang lain di situ oke jadi mat di hapirisme seperti saya katakan tadi itu ada di sepanjang daerah-daerah sepanjang daerah-daerah mulai dari bukan di kawasan intinya bukan di kawasan intinya tetapi di daerah-daerah sepanjang daerah saka kanan dan loa haur jadi kalau mereka yang biasa lewat sana itu loa haur saka kanan itu daerah-daerah yang yang tempat dimana kita punya mat di hapirisme jadi di sini ini nah ini ini dekat di daerah-daerah sini ya ini di sepanjang patahan ini itu ada mat di hapirisme jadi kalau kita lihat di apa jadi apakah itu berhubungan dengan minyak dangkal ya apakah itu berhubungan dengan dengan gas dangkal ya itu apakah ada ini mat di hapirisme dia keluar gas-gasnya juga ini sampai ke arah utaranya di daerah Samarinda bagian barat ini masih satu jalur dengan loa haur satu jalur dengan saka kanan di daerah-daerah ini jadi itu semua karena ada patahan naik ke atas kemudian juga ada bentukan bentukan mat di hapir di bawah yang terus-menerus mengeluarkan apa namanya gas dan lumpur ini di sebagian tempat kalau ada pasir di bagian bawah ya terperangkap tapi tidak akan komersial minyak sama gasnya tidak akan komersial ya mungkin hanya dijadikan kalau jadi keluar misalnya ada orang ngebor di situ terus keluar nanti akan jadi api abadi lah ceritanya api abadi tapi tidak akan bisa diusahakan secara komersial itu jawaban saya ya berhubungan dengan minyak dan gas dangkal baik jadi Pak Por ada yang ditambahkan atau cukup ya sebenarnya pertama kan ya seringkali yang sudah kita identifikasi ya yang Pak Andang pun identifikasi itu kan adalah daerah-daerah yang memang sudah tercover oleh litasan seismik dengan baik ya nah kalau kita melihat di kawasan inti IKN itu kan sangat jarang seismik gitu ya terus potensinya kalau kita lihat potensi pertama kita punya beberapa parameter secara geologi yang memungkinkan itu terjadi misalnya kita punya ada beberapa seris dari anti-clean juga yang kebetulan juga arahnya sama ya dikontrol oleh patah naik seperti itu terus kita juga endapan punya endapan-endapan sedimen-sedimen ya apa namanya laut atau longsoran yang juga dia matang secara apa namanya secara burialnya sehingga bisa punya apa namanya fortune ini terkait ada gas ataupun ini segala macam nah cuman kan problemnya seringkali kalau saya lihat juga kenapa fokusnya kebanyakan di daerah yang di kawasan perluasan IKN karena memang di sana terkait dengan data subsurface-nya cukup baik sehingga mitigasinya pun sebenarnya bisa bekerjasama dengan itu dengan melihat seismik-seismik tapi begitu kita geser ke arah ibu kota negara yang kawasan Inti umumnya selintasan seismik agak jarang meskipun kita di permukaan tidak menjumpai tidak menjumpai indikasi-indikasi itu atau belum menjumpai cuman ya saya pikir upaya mitigasinya juga jadi penting karena pertama kita punya kasusnya yang sudah proven diberikan dekat situ ya jadi melanjutkan tadi ini beberapa pertanyaan yang muncul juga baik di Youtube maupun di chatbot itu adalah begitu banyak patahan di daerah ini tapi kan memang tidak ada potensi gempa di daerah ini relatif minim bisa kasih komentar seperti saya saya ungkapkan di dalam presentasi saya banyak patahan tapi tidak aktif tidak potensi gempanya dari catatan seismologi tidak ada jadi ada sedikit lah jadi tapi potensi patahan-patahan itu adalah patahan-patahan itu bidang lemah dan bidang lemah itu sering makanya saya di presentasi saya tadi itu ada gambar-gambar yang sudah kami kumpulkan itu tempat-tempat dimana setiap tahun PU itu bikin proyek perbaikan jalan jadi patahan-patahan bidang lemah itu itu bergerak karena itu ada reliefnya Pak iya ada reliefnya bergerak itu berarti iya aktif dong enggak itu bergeraknya karena bukan karena tektonik tapi bergeraknya karena graffiti karena dia tegak kayak gini atau miring agak tegak kayak gitu dan ada beban ada air ya akhirnya setiap tahun dia bergerak gerak-gerak-gerak kayak gitu tapi apakah dia karena karena digoyang gempa karena pusat gempa juga enggak ada di sekitar situ jadi sekali lagi menjawab pertanyaan banyak patahan-patahan tapi menurut definisi aktivitas patahan yang selama 10.000 tahun terakhir para seari seismologi dan data seismik di situ menunjukkan bahwa tidak ada patahan aktif tapi patahan itu patahan pasif pasif merayap diam-diam bikin daerah-daerah itu menjadi longsor rusak dan sebagainya kira-kira itu jadi mungkin kalau memang itu tidak aktif bagaimana dengan mekanisme matiapir ini sebenarnya jadi ke depan tidak akan ada matiapir lagi muncul atau bagaimana silahkan betul nah ini yang agak kontradiktif dalam konsep misalnya matiapirism dikaitkan dengan ini agak saintifik sedikit dengan kompresi kayak di Jawa gitu ya di beledukubu sampai matvulkan lapindo sampai ini itu semua karena kompresional sistem dari Jawa bagian selatan ke arah situ sehingga terus-menerus dia mengalami tekanan terus naik ke atas terus matiapir yang di apa namanya di separi kemudian batu putih di loa haur sampai saka kanan kayak gimana itu itu tidak sehebat tidak sehebat di Jawa Timur ininya aktivitasnya tapi mereka tetap keluar karena apa karena pembebanan itu tadi kalau menurut teori tektonik yang saya anut karena pembebanan itu karena tektonik aktif di mana di tengah-tengah putih itu sendiri itu gak terjadi aktivitas tektonik utama sekarang itu hanya di pinggir-pinggirnya di daerah Mangkaliat Bengalun ya sanggata itu mungkin ada tektonik tektonik aktif patahan itu karena masih berhubungan dengan daerah utara penunjaman di daerah Sulawesi dan sebagainya atau daerah selatan di Adang tadi ada kelihatan ada sedikit titik-titik di seismic aktiviti tapi di tengah-tengah itu sebenarnya gak ada aktivitas and yet kita punya di daerah di daerah di daerah di daerah di daerah artinya apa ada aspek lain selain tektonik aktif kompresi yang membuat di daerah terus aktif sampai sekarang apa itu graffiti yaitu pembebanan yang dari awalnya pun sistem sedimentasi di delta itu walaupun tanpa ada tektonik itu membuat di daerah dari pro delta itu ada teori bahwasannya itu karena graffiti karena sistem sedimentasi tektonik tektonik dalam tanda kutip di delta itu tanpa adanya kompresi pun matiapir terjadi jadi kira-kira begitu ini agak scientific akademis tapi bagus juga poinnya itu bahwa kalau gak ada tektonik aktif gak ada gempa kenapa ada matiapir ya karena graffiti kira-kira gitu ya saya setuju tuh jadi graffiti ini gaya tarik bumi akibat pembebanan dari sebatuan sedimen itu sendiri yang yang non-geologis ini saya coba kasih terangga buat delta sedimennya tebal biasanya dengan adanya gaya tarik bumi ya bergerak juga disini ya jadi mungkin itu sedikit tambahan jadi sebagai penutupnya ada yang bertanya mengenai potensi likuifaksi mau Pak Anang yang jawab atau saya jawab silahkan Pak Anang yang jawab karena bicaranya Pak Anang ini jagoan-jagoan likuifaksi ada disini semua tapi saya karena sedimentologi geologi tektonik dan besin model bangsa segala macem likuifaksi itu ada di sedimen-sedimen yang non apa belum belum kohesif satu dengan yang lainnya dimana tegangan permukaan di air dengan sedimennya sendiri masih masih bisa berubah karena ada ada kejutan kayak gitu nah disini kita tidak berhubungan dengan likuifaksi terutama karena sedimen-sedimennya umurnya tua semua umur-umur tua sedimen-sedimennya jadi kalaupun tau ada gempa besar gak tau dari mana intraplate seismik gak ada likuifaksi terjadi kemungkinan di batuan-batuan tua itu kecuali di teluk balikpapan dimana ada sedimen-sedimen very-very recent kuarter disitu tadi itu di sepanjang area pasang surut dan sebagainya tapi itu akan tipis sedimennya tipis sekali jadi likuifaksi is there any potensi disitu menurut pemahaman saya sedimentologi geologi stratigrafi daerah situ very less likely sangat jarang kemungkinan ada likuifaksi kira-kira itu ya jadi terima kasih jadi saya coba meresumekan ini banyak sekali pertanyaan mengenai bencana ada yang bicara mengenai banjir ada yang bicara yang lain tidak hanya di youtube tapi di chatboard tapi ini sepertinya saya coba tutup mengenai bencana ini jadi menurut pandang dan papunama sebenarnya daerah IKN ini layak tidak dikembangkan sebagai IKN saya bukan ahli kuantifikasi kelayaan bencana atau tidak dan saya tidak dalam kapasitas untuk menjawab apakah layak atau tidak jadi kalau kita dihadapkan saya pernah nulis juga saya edarkan kemana-mana bahwa at least Anda semua yang mau merencanakan sesuatu dan saya tahu bagian saya saya informasikan ini tapi kalau mau bikin analisis apa namanya sektoral tentang kebencanaan monggo silahkan apakah layak atau tidak untuk dihuni silahkan cost and benefit analisisnya seperti apa tapi this is the fact bahwa geologi punya patahan punya longsoran punya lempung yang apa namanya lempung yang seperti itu terus ada selo gas ada macam-macam di situ areal yang bebas dari situ mana gitu ya dan apakah itu bisa cukup areal situ saja yang layak yang lain nggak layak bisa aja sih sebenarnya saya bisa bilang ini layak atau tidak layak dikaitkan dengan dikaitkan dengan ada atau tidaknya potensi hazardnya tapi is that the thing that kita mau tuju saya pikir kita harus bikin integratif di situnya semuanya untuk itulah makanya perlu multidisiplin disini jadi saya sendiri tidak berpertensi untuk tahu segala macam terus mengatakan oh itu nggak layak daerah itu karena ada bencananya nggak juga tapi silahkan yang bisa mengkuantifikasi kayak gitu dengan berbagai manajah saya tahu kuantifikasi itu juga bisa macam-macam juga mazabnya gitu kan bahwa ini layak atau tidak menjadi ibu kota negara tapi kalau Anda lihat sendiri prosesnya sendiri untuk sampai ke ibu kota negara ditentukan disana itu agak sebagai scientist saya katakan agak-agak nggak berdasar science lain karena tiba-tiba setelah pemilu berubah yang tadinya yang saya dengar dari P3G itu mereka nggak survei daerah situ tiba-tiba udah dirubah aja yaudah kita pilih daerah sepakus itu kok kayak gitu nah ini drivernya politik jadi politiknya adalah ilmu di atas segala macam ilmu kira-kira begitu jadi untuk menentukan bencana atau tidak mungkin keputusannya politik juga ya maaf saja saya udah ngeliat terlalu banyak hal-hal yang sifatnya scientific akhirnya diremehkan oleh politisi-politisi kira-kira begini silahkan Pak Kurnama ya saya pikir cukup dari pandang Mas Fajar ya saya pikir cukup tadi dari Pak Fajar ya kalau saya hanya sedikit perinot bahwa kalau kita bicara dari sejarah peradaban di Indonesia kota-kota lain juga tidak luput dari rawat bencana Bapak Ibu jadi yang penting kita harus paham sebenarnya apa potensi-potensi bencana yang ada di situ dan bagaimana supaya tidak ada korban tidak ada kerugian harusnya bicaranya di konteks itu karena bicara Bandung dia punya potensi gunung berapi bicara Jakarta udah semua sama tahu apa masalahnya semua kota punya permasalahannya sendiri kita akan membangun wilayah baru ya geologinya berbeda dengan geologi yang kita diami ya kita belajar mengenai resiko yang adanya itu menurut saya baik saya coba tutup dulu chapter bencana karena ini masih ada satu chapter lagi ya Bapak Ibu sekalian saya tahu waktunya moderator udah panitia udah bilang mengenai potensi alamnya jadi ini ada banyak pertanyaan maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu-satu Bapak Ibu mengenai potensinya kita tahu bahwa disini ada potensi migas dan potensi batu bara sebenarnya mana yang lebih ekonomis kalau misalnya ini dikembangkan jadi pemukiman atau mengembangkan dari potensi-potensi yang ada di sekitar sini dasarnya pengalaman Pak Andang dan Pak Purna masalah Pak Padang ini repot lagi nih tergantung ideologi kita mau ideologi lingkungan bersih atau kalau saya bilang bahwa ini batu baranya juga banyak saya juga lihat di chat itu ini banyak di batu bara di mentawir ada di low hour ada bahkan orang udah banyak disana itu kapling-kapling batu bara dan sudah sejak awal 2000-an itu banyak apalagi zoom boom batu bara terus ada minyak tadi saya makan yang sengaja saya tampalkan disitu ada minyak dan sebagainya dan juga perkembangan terbaru saya sendiri adalah sejen asosiasi daerah penghasil migas dan kawan-kawan di daerah mengatakan dari waduh kalau itu migasnya gak dikelola nanti jadi gimana dong itu kita jadi berkurang pendapatan kita dan sebagainya jadi sekarang tinggal pemerintah menentukan ini migasnya mau diterusin apa enggak disitu karena di mentawir itu masih banyak itu gas-gas dangkal atau mau bersamaan mau bersamaan sih tadi di peta itu saya lihat saya perlihatkan bahwa bahkan di daerah IKN sendiri di daerah Inti itu kalau Anda mau bikin unconventional shield gas seperti yang dilakukan oleh Amerika yaitu shield oil itu bisa itu bisa tapi bahkan di daerah lain pun kita unconventional sampai sekarang belum jalan tapi kalau potensi ada jadi kalau mau ini adalah orang-orang pinter di Bapenas atau kawan-kawan yang ada di sini yang akan menentukan ya sekali lagi balik lagi ke paham pemahaman kita tentang ideologi pembangunan kita mau kayak gimana mau terus-menerus eksplorasi eksplorasi batu bara minyak yang ada di situ itu seperti kita tahu kalau Anda Anda pengen tahu juga orang-orang oil and gas tahu lah cekungan kuta itu cekungan nomor dua terbesar potensinya dibandingkan dengan di seluruh Indonesia dibandingkan cekungan Sumatera Tengah yaitu di Rio jadi kita punya 11-12 miliar barel oil ekivalen di sana bukan in place reserve yang sebagiannya sudah diproduksi tapi masih banyak yang bisa dicari di sana apakah kita akan terus mengeksplorasi eksploitasi itu sementara ada ibu kota di situ kayak sebenarnya Jakarta aja di Jakarta kalau saya boleh saya akan ngebor di sekitar Monas di sana serius kalau belum ada Monas dan sebagainya karena di sana kemungkinan ada ada tinggian yang terus dari Tanjung Priok di situ ada struktur yang mungkin di bawah sedimen yang resen sekarang itu itu ada struktur di sana tapi kan akhirnya zaman Soekarno atau zaman Belanda udah dijadikan ibu kota ya akhirnya kita gak jadi mengeksploitasi apapun kecuali deket-deket di mana Taman Mini dan sebagainya di sana ada lah di bagian pinggir-pinggir itu pun jadi masalah itu pun jadi masalah jadi menjawab pertanyaan itu bagaimana kita apakah mau ini mau itu oil and gas dan batubara atau mau jadi ibu kota negara jawabannya bukan di saya tapi di kita semua kita semua mau ngapain dengan negara kita apakah kita mau saja itu jadi ibu kota negara terus bahkan apakah mau saja terus batubara diambil semuanya kita gak tahu saya sendiri gak bisa jawab di forum ini terima kasih jadi potensinya ada hanya mungkin kalau dari segi konservasi lebih menyenangkan kalau dia jadi green IKN tidak ada izin pertambangan di sana pandang di semua tempat kalau kita lihat juga dari video pemenang desain itu kan konsepnya adalah green and smart city jadi saya pikir memang jauh dari konteks konteks pemanfaatan sumber daya dalam hal-hal ini adalah eksploitasi tapi potensinya ada kan kita kasih note sebagai geologis bahwa sebenarnya potensinya masih besar kan migas minyak gas dan batubara itu ya pandang Pak Programa masih ada masih masih ada iya secara periksaan ekonomi dia ekonomis iya secara sebenarnya terutama di daerah periferinya ya tapi kalau di daerah inti IKN yang 4000 hektare itu 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 bakal gak ekonomis disitu karena isinya shield semua sampai ke dalam faktanya sebenarnya kalau kita ngelihat di peta di awal Pak Andang tadi itu area itu semua adalah area aktif yang telah dikelola wilayah kerjanya masing-masing baik migas batubara ataupun pengelolaan budaya hasil hutan artinya apa dari sana kita bisa bahwa ini memang bukan cuman potensi tapi sudah komersil saat ini kalau kita lihat disini lagi udah komersil tadi itu jadi bukan potensi bener bukan potensi udah komersil itu tinggal ini ini anda bisa lihat kan ini batubara semua disini dikepung batubara bahkan dikepung batubara bahkan ini kehutanan dikepung dengan hutan sekarang hutannya udah jadi hutan-hutan sekunder terus oil and gas anda bisa lihat disini oil and gas punya tentara jadi agak susah masuk disitu kira-kira tapi potensinya ada kalau yang it's ini Pak Andang sedikit potensinya dari segi oil and gas seperti saya katakan tadi unkonvensional jadi shale oil shale gas itu mungkin bisa disitu tapi ya terlalu makso lah mau bikin unkonvensional disitu tapi kalau potensi ada lah saya bilang ada karena di dalam peta source rock maturity saya itu masuk daerah situ masuk di petroleum sistem aktif bagus cuman butuh teknologi untuk mengindikan gasnya wah menarik sekali Pak Andang oke jadi ya kita waktu juga Bapak Ibu sekalian ini sudah 5 lebih 20 tetap 100 orang tidak ada yang left Pak Andang Pak Pur kemudian di Youtube malah nambah sekarang jadi 188 saya lihat jadi kita baru bisa membahas tiga mungkin ya dari pertanyaan dari sisi pertanyaan jadi mengenai potensi mengenai superdaya mineralnya kemudian potensi mengenai bencananya tadi sudah saya coba dicaparkan kemudian potensi mengenai air tanah kalau dibicara dari geologi jadi setelah-setelah ini bisa men-trigger yang lain baik mungkin saya sudah tutup mohon maaf Bapak Ibu sekalian pertanyaannya nanti akan dikirim ke narasumber ya sebab bicara mungkin akan dijawab silahkan komunikasi dengan Makiti mungkin saya perlu closing speech kata penutup silahkan Pak Andang dan Pak Kurnal Makiti pandang dulu saya pikir saya sudah kebanyakan pidato gitu ya cerita tentang IKN tapi saya sendiri sudah menyampaikan ini kalau ada yang mengatakan Pak Andang ngomong dong ke pemerintah ya saya sudah ngomong saya sudah kirim WA saya sudah kirim ke berbagai macam beberapa menteri yang saya kenal gitu ya dan mereka juga terima kasih Indang ya ya kita pertimbangkan ini itu dan ya mudah-mudahan ini jadi pertimbangan tapi saya lihat gerakannya agak aneh gitu ya ini pidato penutup saya gitu ya saya sendiri melihat bahwa ini kelihatannya masih jauh apalagi kita dikasih pandemi covid dan segala macam kemarin terus saya minta ke mereka udahlah lupakan dulu lah Ibu Kota Negara ini kita selamatkan rakyat dulu dengan ekonominya dulu dan sebagainya tapi yang sudah sudah ada kontraknya kita jalan terus ini Indang kata beberapa orang di sekitar istana gitu ya yaudahlah terserah tapi ya menurut saya ini secara politik saya melihatnya agak-agak rawan juga gitu karena harus ada undang-undang Ibu Kota Negara harus ada ini dan sementara bagi kita di scientific technical people profesional kayak gini makanya saya saya senang sekali Mageti minta saya bicara kemudian kemarin Iyagi minta bicara saya mau bicara dimana-mana untuk memberikan pemahaman ke masyarakat bahwa this is the fact this is the geology that you have to consider apapun keputusan politik kalian jadi makin banyak masyarakat yang tahu dari segala macam profesi mereka akan makin memberikan pressure kepada pemerintah untuk tidak sekedar main-main dengan setelah pemilu ditentukan oh oke daerahnya disini kemudian yaudah dibikin ini itu dengan hal-hal besar tapi terus terang nih saya lihat hal besar tapi dibangun di atas fondasi yang sangat-sangat tidak layak fondasi maksud saya fondasi pemahaman yang tidak layak menurut saya bukan daerahnya tidak layak itu saya tidak bisa bilang daerahnya layak atau tidak sebagai Ibu Kota Negara pemahamannya yang belum layak menurut saya harus diperkuat pemahamannya dalam salah satu surat yang saya bikin juga tolong jangan grusa-grusu bikin map lebih detail lagi disitu bikin map karena saya geologis bikin map geologi yang lebih detail jangan 250 ribu dipakai bikinlah skala 10-15 ribu kalau perencanaan biasanya 5 ribu malahan jadi itu pidato terakhir saya kalau mau kalau mau pidato disini kira-kira begitu terima kasih pandang jadi ini bukan pembicaraan pertama pandang dalam forum ini saya masih ingat di FOSI forum Sedimentology tapi ini sangat sedimen banget waktu itu ngobrolnya tanggal 25 April kemudian di Ikatan Alumni saya masih ingat Ikatan Alumni ITB pandang waktu itu balik ketemu langsung dengan Deputi Pak Penas Pak Rudi juga hadir jadi diskusinya bisa banyak disitu jadi nanti akan bisa dilakukan segala lagi silahkan Pak Purnama kata penutup baik terima kasih Pak Fajar jadi call dari saya yang pertama adalah secara de facto telah diputuskan bahwa kita akan pindah Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur khususnya di wilayah itu adalah data dan itu adalah kenyataan politik yang telah terjadi seperti yang Pak Andang tadi bilang sekarang sebenarnya PRnya karena kita membalik sebenarnya kalau dari kacamata saya seolah-olah kita tidak berangkat dari riset dulu di awal baru menilai dan menentukan mana yang terbaik tapi kan ini terbalik sudah ditentukan saja artinya apa artinya sebenarnya pemerintah juga harus legowo untuk apa namanya mereformulasikan ulang atau melihat kembali poin-poin atau simpul-simpul penting di dalam segala aspek khususnya nanti yang berhubungan dengan sustainability dan ekonomian jadi termasuk juga dengan potensi bencana jadi saya pikir seperti yang dipandang tadi bilang jangan gerus-gerusu berasa gerusu karena mari dilihat lagi secara ini artinya kita kalau memang sudah faktanya adalah akan pindah ke sana artinya sekarang kita harus menjawab tantangan-tantangan yang saya pikir ini hanya salah satu tantangan ya dari sekian banyak permasalahan yang ada di daerah Ibu Kota Baru jadi mungkin forum-forum seperti ini sepertinya harus lebih sering untuk diadakan sebagai media untuk komunikasi dan edukasi semoga pemerintah bergerak dalam hal ini untuk lebih detail saya pikir demikian Pak Fajar terima kasih banyak satu lagi buat Mageti Mageti ini menurut saya sekarang sudah makin-makin diperhatikan diperhitungkan dan saya pikir Pak Indra dan kawan-kawan pengurus juga bisa bikin ya tertulis tertulis saja makin banyak asosiasi profesional nulis ke pemerintah mereka akan makin merasa terback up untuk melakukan sesuatu yang lebih benar bukan gerus-gerusu tulis dari hasil diskusi kita begini-begini tergantung bagaimana aspirasi pengurus Mageti itu saja saya minta balesan dari sampean semua yang di pengurus Mageti jadi nggak sia-sia saya ngomong di sini dari jauh kalau kalian cuma ya ini sebagai entertainment nah Mageti harus lebih dari itu terima kasih ya bukan entertainment dikasih karcis begini pandangnya karena banyak lain ya untuk Mageti sebenarnya ada challenge sendiri Pak jadi nanti saya juga minta ke teman-teman Mageti itu sesi tata ruang bawah permukaan kita selalu kecolongan di sini kita nggak punya pengaturan bawah permukaan jadi seringkali dalam pertanyaan kita itu orang Indonesia termasuk yang paling beruntung Bapak Ibu sekalian jadi kita punya satu meter persegi tanah SHM itu batas bawahnya sampai inti bumi ini terjadi di Jakarta Pak jadi masalah ketika kita mau bikin MRT nggak bisa kita nerobos ke bawah daerah pemukiman itu punya bukan punya negara Pak mereka menolak tidak bisa kalau bikin MRT di bawah tapi longsor atau yang lain bagaimana nah ini tata romba permukaan sebelum terlambat karena pembangunan kota tidak hanya vertikal atau horizontal saya kira dia akan mulai ke bawah ini dan ini bagaimana dengan geologi di KM tadi sudah sangat jelas tapi saya kira waktunya nggak cukup di sesi ini kita masih bisa terbuka untuk yang lain jadi saya tutupkan dulu terima kasih banyak kita kasih aplos ya pandang Pak Burnama jadi saya kembalikan ke Panitia silahkan Pak Denny jadi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian jadi siapa yang akan menutup atau ada siapa-siapa yang akan mereka resumah lain silahkan Pak Denny oke baik terima kasih Pak Pak Bajar Rubis terima kasih Pak Nambah Tiaran Mas Burlama Terima kasih luar biasa sekali hari ini baik mohon maaf kepada Pak Ketua Indra Badi tadi left karena ada masalah dengan teknis jadi izin kepada Pak Sekjen Pak Ma'aduah Yudi Mehmet untuk menyampaikan sedikit Pak Pak Yudi silahkan Pak terima kasih Pak Mas Ayang lihat sih Mas Ayang dari dulu jabun di ya waktu dulu aku siap rolling-rolling Bang Pajar jadi ini sampai tahap akhir itu jadi kita buat berdasarkan atas ruang itu ada namanya zonasi jadi yang tadi itu misalnya untuk rawan longsor ini membuat aturan zonasi zonasinya untuk apa untuk kawasan konservasi nah diantara zonas itu yang konservasi itu di utara nanti didetialkan tapi belum sampai tahap sana kemudian yang di selatan zona konservasi untuk mangrove sedangkan di tengahnya dibagi lagi daya dukung rendah tinggi sedang nah jadi misalnya tadi yang daya dukung rendah misalnya yang lempungnya mengembang daya dukungnya tinggi yang berdasarkan batuannya keras daya dukung yang sedang misalnya yang sedang antara tinggi jadi ininya pesanan nah ini dasar dari ini akan dipakai oleh plenal jadi yang dibagi tadi kawasan konservasi kawasan daya dukung rendah longsornya tinggi terus untuk pematangan dan pematangan pengotongan mereng nanti bakal menjadi resiko kuntuhan longsoran nah itu jadi daya dukungnya rendah untuk kondasi sampai 5 meter kalau dia terbuka open menjadi daya dukung rendah jadi kalau diperbuat nah itu juga bermasalah kalaupun nanti dibuat basement buat basement juga ini bakal bermasalah apakah nanti akan terjadi perosokan atau tidak itu yang jadi masalah terus juga kemudian akan dibuatkan umbung-umbung di lempah-lembah itu yang menjadi masalah lokasi elevas umbungnya di pulung berapa sedangkan daerah aliran sungainya sangat kecil nah itu yang sebagai apa kiranya jembatan antara geologi geologi yang saintis geologi tata lingkungan dan ke non-geologi non-geologinya biasanya planologi nanti mungkin ada dari bidang atknya planologi kewilayahan bencana dan tata ruang mungkin begitu nanti ke depannya untuk mungkin berdiskusi lebih ini terima kasih baik terima kasih Pak Med sekali menutup-menutup pasaran ini saya akan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya izin kepada para penanya yang sudah meleparkan pertanyaan di chat maupun di Youtube jadi insya Allah nanti akan didokumentasikan kemudian selain itu akan diteruskan kepada perusahaan kita baik Bapak Ibu semuanya Pak Med terima kasih atas nama Mageti kemudian juga Pak Anang Bahtiar terima kasih Pak Purama juga terima kasih Bapak Ibu semuanya termasuk Pak Bajar Lobis terima kasih semua baik kalau begitu saya ucapkan terima kasih jadi mudah-mudahan ini adalah sebuah pintu masuk nih buat teman-teman terutama untuk publik untuk rakyat Indonesia untuk bisa melihat bahwa saintifik itu bisa memberikan jawaban tegas dan jelas sekali saya kira cukup ya jadi kita ketemu lagi untuk pertemuan PV-nya di Mageti dan insya Allah akan dilanjutkan lagi di minggu depan baik kalau begitu saya ucapkan terima kasih selamat sore semuanya ada titik pesan pandang dari OPB minta alamatnya boleh nanti dikontak OPB mau ngasih buku mengirim buku minta alamat dan kontaknya katanya oke oke selamat menikmati